Sampai jatuh Sampai jatuh Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren Langsung cek aja link di kolom deskripsi Monster Hunter Wilde teman-teman Sudah rilis ini part kedua dari reaction trailer pertamanya ya First trailernya untuk Monster Hunter Wilde ini Sebelumnya kita udah bahas tentang reaction dari videonya Pendapatku tentang ada apa aja disitu Deskripsinya kiranya apa-apa aja nanti Kemudian kita langsung ke website-nya ya Aduh sorry sampai kebuka kupluknya Ini masih pagi by the way Rekaman tadi udah sampe setengah jam Jadi ini rekaman berikutnya lanjut Part 2 kita ngebahas tentang website-nya Tadi Nah nih depannya ini nih Monster Hunter Wilde coming 2025 Oke Ini agak kepotong Enggak ya udah pas ya Oke nice Oke ada beberapa pilihan menu disini Living World Hunting Character Monster Jadi kita langsung aja disini ya Living World ya Ini bukan tempat pusat perbelanjaan ya beda ya Oke Scroll katanya Nah tuh kebawah Set Kebawah Ada apa aja disini Oke Monster Hurts Perkumpulan monster kayaknya katanya ini In the forbidden lands You'll encounter not only hearts of small monsters Some of the large monsters of the region May also form packs Its group has its own place in the ecosystem With its own unique movement and behaviors Oke Dari teaser pertama yang tahun lalu Bahkan sampe hari ini Yang trailer pertama ini Kita selalu ditunjukin kalau semua Atau banyak sekali monster ini Atau endemic life Yang dia itu bergerak dengan cara berkelompok Teman-teman Jadi kayak kita nonton National Geographic Kalian bisa lihat ya Ada 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 bison Apa Berkelompok Gitu Kalau disini kita lihat ada Keratonotnya Kemudian ada yang kayak Ini kayak keratonotnya nih Berbarengan semua Terus yang kayak Keluarga Ghost Harak Atau Belangonga I don't know Berkelompok Dan ini Turf War Menyerang monster kecil Menyerang monster besar Tapi berkelompok Gitu I love it Lebih menunjukkan Dunia Apa ya Alam liarnya Sesuai namanya ya Wilds ya Berikutnya Eh tapi disini menarik Dia bilang forbidden land What is forbidden land Kalau dibilang forbidden land Berarti Sebelumnya itu Sudah ditunjukin bahwa Oh itu ada tempat disana Tapi You don't go there Karena itu forbidden Terlarang itu tempat Artinya sudah pernah Discount ini tempat Dan di video sebelumnya Kalian cek juga kan Dia itu kayak Kita itu Dikasih sebuah misi kan Ke forbidden land ini Karena sebuah situasi Gitu Oke Berikutnya New Mount Sebelumnya di Monster Hunter World ya Di MHW Itu kita ada Itu apa namanya Yang sering kita sebut Gojek Tail rider ya Nah kalau di Monster Hunter Rise Sunbreak Kita dapat palamute Kemudian disini Kita dapat Mount baru Essential companion For traversing In the fast wild Oke Sacred Ya nyebutnya Gak tau apa Sacred maybe The sacred Is an animal mount Oke Sacred adalah Animal katanya ya Hewan mount Atau hewan Yang bisa dikendarai Ditunggang Ditunggangi Sorry Dengan Kemampuan Agility nya Kelincahannya Kelincahannya yang sangat luar biasa Dan bisa memberikan Apa nih Provide the hunter With crucial support Out on hunts Oh ya Ini bisa memberikan Apa Dukungan penting Kepada hunter nya Artinya Karena Tadi Ini dugaanku ya Mereka kan nemuin Apa Tempat baru nih Yang dianggap forbidden nih Satu Yang kedua Mereka baru Berangkat ke ekspedisi ini Ditunjuk oleh Commandernya Kemudian Berikutnya Kita bisa ganti senjata Kalau balik ke mount Artinya Barang-barang kita Ada disini semua cuy Kita sebagai traveler coy Jadi Bukan kita dari desa Kemudian berangkat Ke suatu tempat Kayaknya kita emang Konsepnya tuh Moving terus Dari satu spot Ke spot lain Ke spot lain Ke spot lain Nah Safe spot nya Aku gak tau gimana Apakah ngebangun camp Maybe Atau memang ada spot tertentu Yang udah fix disitu Baru bisa bangun camp Di tempat lain Baru bisa bangun camp Tapi semuanya Bagian dari open world Yang gede banget Bisa jadi Dan ini adalah Asset besarnya nih Desert ini Entah mungkin nanti Ada first floor nya Atau ada underground nya juga Gitu gitu ya It's well Developed sense of smell Allows it to guide you Automatically to your current objective Or any location You select on the map Nah ini berarti Dia ngebalikin beberapa misi Beberapa fungsi Kayak di MHW Dimana Dia automatically Ini kan Automatically to your current objective Any location You select on the map Berarti bisa Automatic jalannya Kayak di Tail Rider Tapi apakah selagi battle Bisa diubah jadi manual Kayaknya bisa Kemudian You can also use your slinger And certain kinds of item While mounted Oke Berarti selagi mounting Kita bisa pakai slinger Satu Yang kedua Certain kind of item Beberapa item Yang bisa digunakan Selagi kita mounting Kalau di MHRise Sunbreak Kita item-item healing Nyerut-nyerut senjata Itu bisa Ngebuff-ngebuff Masih bisa ya Kalau disini Dia ditambah nih Bisa pakai slinger Sudah pasti kan Kayak pakai trap Dan lain-lain kan Nggak bisa ya Harus turun dulu Oke tuh kan Allowing you to comfortably Restore your health Sharpen your weapon Or even gather material While on the move Oke Artinya Ini memungut item Dari atas mounting Kembali Ini fungsi dari MHRise Sunbreak Sangat memudahkan Tapi apakah jumlahnya tuh Misalnya tulang Sekali diambil Langsung sampai habis I don't know Your secret isn't just for travel Katanya nih Sacred Apa kita nih Mounting kita ini Bukan hanya untuk Berpindah tempat Tapi you can also stash An extra weapon In its weapon sling Allowing you to switch Between two weapon Of your choice While out on the hands Oh Di yang sebelumnya Di trailer reaction Aku masih menduga-duga Either dia tutup Kerbladmaster dan gunner Atau weapon Emang pilihan kita Gitu Ternyata Two weapon Of your choice bro Lo bisa bawa Great sword Kemudian ganti Jadi lens Atau ganti Heavy bow gun Kemudian ganti Jadi dual blade Gitu kan Dari jarak jauh Yang sangat stationary Kemudian jadi jarak dekat Yang sangat agresif Wuhh Mantap sekali Oke Eh ini apa nih Bisa di klik nih Www Iya error Lah Kenapa error Nah nih Pake Oke Oh ini Diperbesar ya Gambarnya Oke Ini mountingnya Open Image new tab Check Nih gambarnya nanti nih Taruh di ini Taruh di thumbnail Oke berikutnya Ecosystem nih Namanya udah keluar coy Udah dikasih nama coy Ini Windward Plains Nama tempatnya Windward Plains Oh my god Gambarnya Cakep coy Detil-detilnya Detil-detilnya coy Kalian lihat ini Waduh Aku kelihatan Benar-benar nerd Sekali Nerd 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 As a member As a member Of the research Commission Charged with Investigating In the forbidden Lands The Windward Plains Is the first Is the first New hunting Lokal You'll visit The Plains Are a diverse Region filled With sandy Desert Swaying Grasslands Twisting Rock formations And other Natural wonders Jadi Windward Plains Ini ada Tiga Ada tiga Apa Area Pertama ini Sandy Desert Ini Padang Pasir Kemudian Swaying Grasslands Padang Rumput Yang Bergoyang Katanya Area-area Yang berumputnya Di tengah desert Tapi lebih adem Kayaknya Kemudian ada Oasis Di dalamnya Kemudian Apa lagi Tadi namanya Eh Ke bawah nih Twisting Rock formations Ya Nah nih Kalau gak salah Teman-teman Aku pernah baca Di Kolom komennya Channel Monster Hunter Tentang batu ini Teman-teman Nah Orang pada bilang Ini Itu tuh Koral Batu-batu koral Tapi Ini bukan Ini ada Namanya Tunggu bentar ya Nanti aku skip nih Kalau udah dapet Namanya Oke Balik lagi teman-teman Nah nih Buat ekosistem yang ini Nah nih ya Ini kan tadi Kalau dia Disini kasih namanya Itu Wah agak berat ya Websitenya ya Ternyata ya Lumayan makan memori ya Padahal aku punya 32GB loh ini Nih ya Katanya tadi Twisting Rock formations Ini sedikit informasi aja ya Tentang sains Batu-batuan ini Banyak yang ngira Ini koral ya Batu-batu koral Batu-batu lautan Gitu-gitu Bukan teman-teman Ini ada namanya Yaitu namanya Fulgurate Namanya Nih Fulgurate Fulgurate itu adalah Batu-batuan alami Yang terbentuk Karena efek Dia itu Disambar oleh Apa Disambar oleh Petir Ya Makanya Di Di trailer Kita lihat kan Petir menyambar-nyambar Di area situ Nah ini adalah hasilnya nih Fulgurate ini Ini dia namanya nih Fulgurate Sedikit informasi tambahnya Itu ya Oke let's go Balik lagi Berikutnya nih Windward Plains nih nih Monster of the Windward Plains nih Kita klik nih Apa aja nih Wah udah ada namanya Doshaguma Namanya nih Doshaguma Oke Kalau dalam penamaan Yang bahasa Jepang Kalau dos itu Biasanya Great Berarti Doshaguma Bacanya ya Atau mungkin ini Nama 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 English name ya Kalau di Kalau nama Jepangnya itu kan Kayak Jagras Di kita Kemudian yang gedenya Great Jagras Bahasa Jepangnya itu Doshagras Maybe ini Doshaguma Atau memang Doshaguma Bacanya Raget Territorial Fengbis Oh Fengbis bro Ternyata bukan Oh ini keluarganya Blangonga Atau Rajang ini Sejenis monyet-monyetan Tapi lebih Lebih antik ya Modelnya Gila Keren banget coy Sometimes observed In a large pack Tuh Sering sekali terlihat Dalam kelompok yang gede Main habitatnya Ini Windward Plains Kemudian berikutnya Nih Catakabra Oke Catakabra Catak itu katak Kayaknya ya Ini katak batu Modelnya ini A large species of amphibian That uses the adhesive quality Of their saliva To a fixed tone To their forelimbs In order to power up Their attacks Oke Ini Apa Katak Apa Api amphibian Yang menggunakan Adesif ya Zat lengket Dari lidahnya Untuk nempelin Bebatuan Ke Lengannya Ini Jadi ini Batu Ini hasil dari Mineral atau Batu-batuan yang lengket Di tangannya nih Maka katak batu Jadinya ya Ini dua monster Baru yang diperlihatkan Ke kita Kemudian berikutnya Ada apa aja lagi nih Oh udah habis 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 Menu berikutnya Hunting Ya berikutnya ya Hunting Hunting action Is bigger than ever New move A huge variety Of weapons And equipment Oh gitu Tutup aja dulu Ininya And more ways To use monsters And environment To your advantage Oke Aku sangat suka Ini fungsi-fungsi Slinger dibalikin Berarti bisa Memanfaatkan alam Buat bertarung Sangat seru sekali Kita gak merasakan itu Di monster hunter Rise Sunbreak Teman-teman Nih Di iconic 14 Di 14 Iconic weapon type From monster hunter Series Will each make Their return Artinya Tidak ada Senjata baru Besku 14 ini tetap kembali Persis seperti yang Aku bilang Kemarin ada yang tanya Bang kira-kira ada Senjata baru gak Di MHWAL Sesuai perkiraan Logo 14 senjata Di laman monster hunter Yang ulang tahun ke-20 Itu 14 senjata Dalam lingkaran Nah itu tidak ada Senjata lain Dan itu website terbaru Artinya Kedepannya belum ada Senjata baru Masuk ke sini Yang ada adalah Action features Dan move Yang baru Yang kita lihat tadi Kurasa ya Aku yakin Ini berbeda dengan Sweet skill Ini lebih klasik Movement nya Tetapi gerakannya Jauh-jauh lebih keren Dan kayaknya gini Ini adalah Tipe kombo Berlanjut Kayaknya Rata-rata kan Kombo Yang sebelumnya Kita bikin Yang kita eksekusi Di monster hunter itu Kita pencet apa Karakternya Ngelakuin apa Beberapa senjata Ada kombo lanjutan Misalnya Anggeplah gun lens Setelah pukul Tiga kali Dia akan tusuk Cep Kemudian Nempel Itu Apa namanya Stake ya Apa namanya Itunya nempel lah Pokoknya Ini bisa jadi Beberapa gerakan Tadi itu Kayak dia Pertama kan Counter Ngeguard Yang great sword Abis itu Ngeguard yang nahan Di Ngeden Monsternya itu Berdua itu Mereka nahan-nahan Tahan-tahan gitu Bisa jadi Beberapa kombo itu Bertingkat gitu Ketika kombonya Sukses Kemudian ada Kombo lagi Yang terbuka gitu Tapi gak bisa diakses Kalau kombo awalnya Gak dibuka Maybe caranya Kayak gitu Soalnya kalau gak gitu Kombo akan berserahkan Di MHW aja Tombolnya udah Campur-campur Berapa pencet tombol gitu R tambah apa Gitu-gitu Buat yang pake controller Apalagi yang pake keyboard Oke Focus mode Oke What is focus mode Ini yang waktu dia mau counter tadi nih Focus mode Allows you to aim your attacks And guard abilities Bro You can also use focus mode To pinpoint monster weakness Which can be targeted With special new attacks That will deal big damage By making it easier To space yourself And aim your attacks During hunts Focus Focus mode Will make it even easier For players Of all stripes To get in on the hunting action Oke Berarti ini ternyata Focus mode tadi Dalam mode Diem Nunggu 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 Ternyata Full of counter ya Kita bisa nih Bisa ngarahin ke bagian terlemah Dari monsternya juga Lebih gampang buat positioning Dan kita Daripada Event-event serangan Kita lebih nunggu Serangan masuk Kemudian ada gerakannya Buat nge-counter itu Dan ini Kalau dia jelasin Focus mode ini Artinya Semua senjata Punya Focus mode Karena setelah ini Dia akan nunjukin yang bowgun Wow Gila Focus mode Kalau di insect glaive Kalau di Long sword mah Lebih gila lagi Long sword udah lebih dulu Merasakan yang kayak gitu tuh Berikutnya The slinger returns As an indispensable Hunter tool Ya Use it to fire rocks Seeds And other natural ammo Or even use it to trigger object In the environment Oke ini sama ke MHW Kemudian nih Hook slinger The hook slinger Is the newest evolution Of the slinger Allowing you to gather All type of materials From a distance It can be used While mounted on sacred And can be even used To interact with certain Environmental objects Or trigger traps Oh my god Kan tadi si karakter ini kan Slingernya tuh ada kabelnya Slingnya itu ngambil itemnya Kemudian masuk Balik lagi Dia pasang Dia tembakin Buat jatuhin batu Di belakang Lo farming bisa tinggal Ngambil pake slinger Coy Ngambil needleberry Ngambil madu Itu lagi jalan Seret Seret Jadi spiderman Ngambil barang Tapi bisa juga Katanya nih Trigger trap bro Artinya ada trap Yang bisa di trigger Di momen tertentu Secara Secara manual Itu juga menarik tuh Either itu trap Yang trap biasa Trap yang biasa kita bawa Atau nature trap ya Trap dunia Dunia Ininya alamnya ya Berikutnya Characters Let's go New allies Enriched cast of character Will support your journey As a hunter House Aku lupa lagi bawa air tadi Minum copy aja dulu Let's go bro Let's go Characters Our story takes place In the forbidden lands Oke ini dunianya Namanya areanya Forbidden lands An unexplored Region Where the guild Has sent The hunter And their allies To investigate Oke Apa Regional Yang Belum Die explore Sama sekali Dimana Hunters guild Telah mengirim Hunter Dan temen-temennya Untuk Meninvestigasi Tempat ini Jadi wajar Tidak ada konsep Desa dan Camp Disini Sacred Sacred adalah Camp kita Mungkin ya Maybe ya Karena kita pake kapal I think Maybe Nanti itu kapal itu Akan jadi Base operasinya Sacred adalah Kendaraan kita Menuju Spot-spot Camp yang nanti Akan bisa dibangun Kedepan-kedepan-kedepannya Gitu Get a glimpse Of some of the characters You'll meet As you step into This mysterious new land Satu Ini temen-temen ya Satu hal yang Sangat penting Di trailer ini adalah Semua karakter Bahkan sampai V-line Dapet voice Actor Atau voice Actress Jadi Konsep Dialog Kemudian Penyampaian cerita Menggunakan Cutscene Cutscene Yang sangat baik Itu sudah Benar-benar Menyatu Di game Monster Hunter Karena sebelumnya Kan gak ngomong ya Ngomongnya itu Bahasa Monster Hunter Yang kayak Gitu-gitu Di Monster Hunter Rise Eh di Monster Hunter MHW Kita udah dapet Dialog-dialog itu Tapi Masih banyak yang kurang Kemudian Di Monster Hunter Rise Sunbreak Itu benar-benar Dienhance Dialognya Involvement Dari karakter-karakternya Itu benar-benar Kerasa Jauh-jauh Ketimbang MHW Di Rise itu Benar-berhasil Dia ngebikin Ngeracik story-nya Gitu Nah ini adalah Hunter ternyata Yang kita lihat tadi Diwakilkan dengan Karakter laki-lakinya Kita lihat karakter cowoknya Nih Tuh Ini gak bisa di-click Wah nge-lag Websitenya Agak berat nih Buat PC-ku Gak tau kenapa nih Berat bro Berat bro Berat bro Berat bro Oke balik lagi Akhirnya Di-reload tadi baru bisa Oke ini yang berikutnya Karakter cewek Open image in new tab Uh Very nice bro Lihat ini Gak harus selalu Eizen ya karakter Tapi cakep Desainnya bro Kita lihat nih Tuh Desain karakternya Tuh Sepatu kulitnya Ini gaya-gaya Gaya-gaya orang-orang Ini semua ya Uh ada maskernya Yang cowok berarti ada juga nih Eh gak ada maskernya yang cowok Tapi adanya hoodnya gitu ya Kayak Assassin's Creed ya Gayanya ya Pakai yang ini sumpah Kayak Assassin's Creed Apa ya Canway ya Kayaknya ya Apalagi dia ada Ada slingernya Uh gila Gila Desainnya bro Oh detil Teksturnya Lihat Teksturnya Lihat Tuh Ini class clawnya nih Tuh Ini clawnya nih Nah ini slingernya nih Detilnya bro Tuh Ini gayanya sangat-sangat Assassin's Creed sekali Menurutku ya Ini senjatanya Bowgunnya Lapisan-lapisan Ladder-laddernya Di ini Detil nih Logam-logam Yang udah Udah worn out gini Uh gila PC ku nanti Gak tau nih Kuat atau enggak Mohon dibantu Teman-teman Kalau lagi live Sawerianya Thank you The protagonist And the character As you play A hunter assigned To the forbidden land Research commission Their job is to help Investigate this Unexplored region Tadi kita udah denger ya Dari commandernya bilang Bahwa Kita itu ditunjuk Sebagai Ketua ya Lead Investigatornya Di sini Kemudian Paliko Paliko is back Paliko is back A v-line A cat Creature like Apa nih Creature fully capable Of speaking With people Ya Who is the hunter Trusted Paliko partner They will provide Invaluable hunting And moral support Bener sekali Kita sudah melihat dia Alma Nama karakternya Ternyata bukan Sofia Ya Tadi aku udah sotoy Di part pertama Ternyata Namanya Alma Oke Ini kayaknya nerd Yang bakal nempel Sama kita The hunters Handler Bro Ini kayaknya The best handler Nanti jadinya ya Of all times Karena Keliatannya Dari gaya Berpakaiannya Dia nerd Tapi jauh lebih menarik Apakah dia nyebelin Sifatnya Tapi gak tau ya Di monster hunter wild Kalau dia kayak gini Nyebelin juga gak apa-apa Menurutku ya One who manages monster hunt request Permission End quest She will accompany you out on the quest And provide valuable support And knowledge Oke Ya handler kita lah Yang selalu ngikut Dalam ini selama proses cerita Nih Kalau gaya pakaiannya Cakep sih ya Pilihan pakaiannya Sangat ini sekali Tuh Tuh ya Kalau aku bilang ya Gaya Gaya berpakaian Di monster hunter wild Ini bener-bener Bener-bener cakep coy Bener-bener cakep Fashion desainnya Bagus Karakter berikutnya Oh Ini namanya Alma Ini namanya Gemma Oke A smithy Wih Wih Sampai jatuh Sampai jatuh Jujur Ini sebagai blacksmith Karakternya cocok Sekali ya Ini mengingatkan blacksmith Di RO Dan Dan gaya berpakaiannya Sama kayak The Little Miss 4G Dari monster hunter 4 Nih Dengan tools-toolsnya Nih ada 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 penggaris-penggaris Ada Kayak pahat Kemudian Pencil Oh Very nice Palunya Ada boneka Yang kutku coy Apakah benar ini Yang kutku Terus Ini ada Apa nih Kayak glove Gedenya gini Terbuat dari Kulit monster Wow Very very nice Very very nice Very very nice Aku gak tau Kayaknya ini bagian dari Pembahasan karakter Aku belah aja Episodenya kali ya Karena ini udah panjang Nih Sampai 23 menit coy Lanjut nih Ini Ini buat crafting Kita sama Gema nanti nih Oke berikutnya Nata Oke Nata ini karakter Apa Apa Anak-anak yang tadi Ada di kapal Aku gak tau Exactly dia anak-anak Atau enggak Tapi kalau dia bilang Young boy Memang A company On your journey Dia yang keliatan sedih Dan kemudian Dalam pencarian tertentu Dan kita yang Juga ada di Apa Dia juga ikut ada di kapal ini Kita yang bantuin dia cari ini Karena mungkin dia terlibat dalam masalah ini Bisa jadi kalau menurutku keluarganya Kerajaannya Kotanya mungkin tiba-tiba hilang Vanish Ini dia Desain karakternya Gila Dia walaupun ini Kupikir tadi Sumpah ya Aku tadi kupikir dia gayanya rada-rada gembel loh Ternyata enggak loh Tuh Lihat Authentic desainnya Nah ngeliatin bahwa dia ini Dari desain wajah ya nih Ini satu ini Satu si Alma tadi Kemudian Karakter ini Karakter hunter cewek Karakter hunter cowok Melihatkan bahwa ini tuh Kelihatan bahwa dia ini Bagian dari suku atau ras tertentu di dunianya bro Dan mantep lagi ada codet disini Uh cakep gila Mantep Mantep Berikutnya Oh udah habis Oke Bagian terakhir dari menu disini adalah Monsters ya Dari Dari Keempat menu ini Monsters Ya Each monster is unique Fully realized Featuring fascinating adaptation They have developed In order to survive The harsh realities of the environment Oke Berikutnya Let's go Doshaguma ya Tadi kita udah cek Detailnya nih Rugged territorial Fang beast Exhibit an aggressive deposition Keren sekali Ternyata dia Fang beast Kemudian ini amphibian Wah keren sekali Main habitat Kalau kita klik larinya ke Ini tadi ya Yang pertama ya Living world Oke Kalau kita balik Add to wishlistnya Oh ini tombol ininya Balik ke atas Menunya Introduction nih A wild and unredenting new frontier Dynamic ever changing environment Berarti selalu berubah-berubah A story of monster and humans In world with two faces Wait Maksudnya apa nih Human and In a world with two faces Ya One which in the light Harse and unforgiving Where monster fight for sun Scan resources And another with the land Vibrant and dreaming with life Sesuai dengan logonya Monster Hunter World cuy Ini tuh Yang ke atas Yang ke bawah Yang ke atas tuh Kayaknya lebih Lebih Apa Lebih keras Yang bawah ini Brimming with life Ini kan ada logo Ada telur di tengah-tengahnya nih coy Kayak telur atau apa gitu Sesuai dengan kata-katanya ya Dunia dengan dua wajah Bro You play as professional monster hunter Protecting the balance of the ecosystem And hunting monster Use the resources you gain from the hunt To craft ini ya Sama Evidence the most evolved action And improve immersion in any monster hunter To date Kemudian terakhir baru ini ya Kita dapet save data bonus Kalau yang punya Base game monster hunter world Dan iceborne Yang dari rise ternyata tidak ada Jadi mungkin Ya ini pun cuma ini ya Bukan kostum awal ya Kostum awal mungkin hadiah pre-order aja kali ya Tuh You'll need Kalau mau dapet hadiah ini Kita harus punya save data Dari MHW Atau iceborne Dalam sistem kita Nih Save data on your system Must be a data file Has completed hunter And paliko character creation Ya minimal di create dulu Karakternya pak bos Baru bisa dapet hadiah Minimal Jadi untuk yang gak mainin Create dulu karakternya Nanti pas main MHW Dapet Details on how to claim Bonus monster hunter Will be available on the website At a later date Ya nanti-nanti katanya Tuh Oke Terus nih Monstrous savings ya Gak tau ini Maksudnya Lagi ada diskon MHW dan iceborne Pada saat ini Rilis Atau nanti bakal ada Apa Metode belanja Game nya ini Ngebeli game nya yang Via diskon Tapi yang di awal-awal Kurasa gak dulu sih Kayaknya ya Kemudian terakhir nih Informasinya ya Release date 2025 Dia gak ngasih lihat Tanggalnya berapa Terus number of players Kalau online nya itu 1-4 player Sama seperti sebelumnya Ya rating nya masih belum ada Sudah pasti Itu Oke teman-teman Gimana menurut kalian Inilah Buat Reaction dari Websitenya Apa-apa aja Informasi yang kita dapat disini Kalian bisa Langsung datang ke website ini Monsterhunter.com Slash wild Slash Ya ini aja lah Pokoknya bisa kalian akses Semua Ada disini Menurut kalian Gimana nih Semua hal-hal baru Tempat baru Monster baru Combat system yang baru Kemudian Cerita yang baru Yang menurutku Jauh-jauh lebih Mendasar Dan Mereka benar-benar Kayaknya bisa ya Delivery story nya Jauh lebih baik Kali ini Supaya tidak ada Banyak plot hole ya Kemudian Desain-desain nya Tadi ya Keren-keren semua Ini Keren-keren semua Desainnya Mantap sekali bro Tuh Tuh Blacksmith ini Bisa menjadi waifu saya Ini Saya selalu suka blacksmith Di Rise Sunbreak pun Aku suka tuh Simi nya ini Ecosystem nya Ini Desert nya Yang ada Pole-pole Gak tau apa Ini Kemudian area Berumputnya Kemudian ini ada Fulgurite nya Keren sekali Semoga Kita bisa kembali Di game ini Nanti Tahun depan Kita mabar ya Teman-teman Aku bakal Mainin ini Rencananya Semoga Dan channel ini Semoga masih jalan Tertentu Ya itulah Sampai disini dulu Aku juga Bingung juga nih Mau ngomong apa lagi Karena ini emang Keren sekali Ini yang kita tunggu-tunggu Tadinya aku pikir Ini bakal nunggu Summer Game Fest Ternyata State of Play Di Playstation State of Play Dia nampilin ya Thank you yang udah nonton Sampai yang gak tau nih Di menit ke-30 Atau nanti aku belah Jadi part-part yang berikutnya Nanti Terima kasih teman-teman Yang belum subscribe Segala subscribe Yang belum jadi membership Yuk join membership Untuk tergabung Dalam bagian dari Cerita Monster Kalian bisa ikut Membership polling Atau bahkan Sebagai waferin Untuk ngasih Request Mau cerita monster apa Yang mau dukung Dalam bentuk lain lagi Kalian bisa beli Merchandise Sampai jumpa Di video dan live Yang berikutnya Sampai jumpa Di Monster Hunter Wars Let's go